Mirsa Lazia tertip masker di masa perpanjangan PPKM, seorang pengemudi ojek online nyaris menabrak petugas Satpol PP di kawasan Roksi Mas Gambier, Jakarta Pusat. Setelah sempat terjadi ketegangan hingga memancing amarah petugas, pengemudi ojol akhirnya bersedia untuk ditindak. Pria ini menolak saat dihentikan petugas Satpol PP di kawasan Gambier, Jakarta Pusat. Pengemudi ojek online ini dihentikan petugas karena tidak menggunakan masker dengan benar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dan pengemudi ojek online hingga nyaris memancing amarah petugas. Pengemudi ojek online ini akhirnya bersedia ditindak dengan menjalani sanksi sosial. Upaya menghindari razia masker di masa perpanjangan PPKM juga dilakukan sejumlah pengendara motor lainnya. Sejumlah pengendara berhasil kabur, namun petugas mendapati pulauan pelanggar lainnya yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Tidak boleh, kalau saya kadang-kadang di jalan tuh baru ngangkut penumpang gitu, baru segini dong. Ya seginilah, aturannya yang saya juga kurang tahan. Pakai cuma nyangkut begini. Oh gitu. Tadi posisi masker itu gimana? Begini. Oh gitu. Terus? Ya saya diberhentiin di situ. Lupa karena batuk saya tadi, jadi saya lagi batuk. Sangsi apa ya dikasih kok? Petugas menyayangkan masih banyaknya warga yang tidak menaati aturan protokol kesehatan. Padahal, sangsi sosial dan denda administrasi telah diperlakukan guna memberikan efek jerat. Apa tadi, Pak? Rasanya dia terburu-buru atau mungkin rasa takut, takut nyapu atau ditindak secara administrasi. Mungkin itu. Apa sangsi diberikan kepada pelanggar, Pak? Razia akan terus digelar oleh petugas hingga masa pandemi COVID-19 berakhir. Dari Jakarta, Rani Sandiaya, belaporkan. Terima kasih telah menonton!